Ini yang paling parahnya ya, apa namanya, aku sempat tabrakan. Kalau buat, iya tabrakan. Dan aku selamat. Dengan pikiran kamu abis tabrakan kamu selamat, kamu harus sih tahu diri dong sama Tuhan kamu. Hai Insert Season, how are you? And welcome back on I Talk only on www.insertlife.com When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini such a, apa ya, beautiful day karena Christy kedatangan seorang bintang tamu yang benar-benar auranya tuh merekah sekali. Bahkan pada saat dulu, ketawa deh kalau ngomongin umur ya, pada saat aku SD gitu kan, lalu dengar lagunya orang ini. Dan aku kayak merasa, wah lagunya nih cukup memberikan warna yang kuat, sampai dengan saat ini dia sudah berhijrah gitu kan. Dan bagaimana ceritanya, kita langsung aja. Please welcome on studio The One and Only, Kakak Teri Shah. Yeay, welcome Kak Teri. Terima kasih banyak. Thank you so much for coming. Thank you so much, it's such an honor for me. Aduh gemes banget sih, Kak, aku tuh baru engah bahwa pada saat, we know you as a teri. Tapi baru, kamu mau sebut Arya SD lagi. Please deh. Nah, itu dia akan jadi gimana. Tapi that's the fact, I'm all ready. Jadi tahun ini kamu di angka 31? Udah 39 saya, sayangku. Doin panjang umur dan sehat ya. Amin, 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 amin. Tapi berarti, tadi pun juga, tim Wardrop sama Herdogan tuh gini, Teri siapa? Teri ini, Kak, harusnya kamu memilih aku? Oh, Teri dia. Iya, karena suka ketukar-tukar tuh sama beberapa Teri. Ada Teri Putri secara insert kan, Teri siapa. Tapi fun fact-nya memang dari dulu pun, di video klip kamu udah tertulis bahwa namanya adalah Teri Shahat. Iya, betul. It's your family name. Betul. Nah, itu dia. Sekarang ini, Kak Terry ini, kalau boleh tahu dari awal itu tahun berapa sih, Kak? Mungkin kan pada saat yang kamu harus memilih aku, itu judulnya apa? Harusnya kau pilih aku. Oh iya, harusnya kau pilih aku itu kan mungkin udah single kesekian kan. Mungkin sebelum-sebelumnya ada yang udah keluar, tapi belum boom, dan orang-orang nggak tahu. Jadi mungkin, kayaknya kamu harusnya kau pilih aku aja, itu kamu SD ya. Kayaknya kamu masih ditimang-timang waktu aku rilis tahun 2006, itu Janji Manismu waktu itu. Ah, Timam Beku, mengingatkan kata Janji Manismu. I know it. Itu aku kelas 6 SD. Janji Manismu. That's your first single. Yes, actually. Nggak, sebenarnya hatiku beku. Tapi boom-nya waktu itu adalah, apa namanya, Janji Manismu di tahun 2006. Sebenarnya rilis pertama kali itu tahun 2004. Tapi ya, Tuhan punya rencana urusan rejeki guys, gitu. So, Janji Manismu lah yang bikin Terry sampai detik ini bertahan. Selain juga karena kamu semua insert season yang bikin Terry bertahan. Thank you. Nice. 2004 berarti bentar lagi, misalnya tadi, ya walaupun belum boom-boom amat ya. 2004 berarti kan tahun depannya itu kan udah 2 dekade, Kak, kamu berkarya kan. Benar, benar. Tapi waktu itu sebelumnya kamu juga memang udah menjadi penyanyi, walaupun belum punya singgah sendiri, kamu udah mulai bernyanyi kan. Itu dari itu berapa? Sebenarnya itu aku nggak pernah bermimpi jadi penyanyi, gitu. Jadi kalau misalnya teman-temanku dulu itu yang nggak terlalu kenal-kenal banget, gitu ya. Selama seri, akhirnya impian kamu tercapai. Emang, aku suka nyanyi di mana aja, alias mengganggu telinga orang, gitu ya. Ya, jangan dong. Buat dia ngerasa terganggu, aku minta maaf. Tapi ternyata Tuhan takdirkan aku jadi penyanyi, sampai akhirnya aku sempat jadi penyanyi di kafe dulu 7 tahun. Christy. Since? Aku panggil Maria atau Christy? Christy, Christy, Christy. Since tahun berapa, Kak? Aduh, tau, dibilang kamu kayaknya masih timang-timang, aku proses jadi penyanyi deh. 90-an ya? 2 ribu ya. Oke, 2 ribu, oke, sip, sip, sip. Terus sempat jadi backing vokal dewa juga. Oh, wow. Tapi cuma 8 bulan, sayang. Kak, 8 bulan mah nggak cuma lah, Dewa waktu itu kayak lagi hirsutnya banget gitu kan? Iya sih, dan emang sih banyak banget pelajaran yang Terry dapet, baik dari segi apa ya, mentally, dari segi panggung, dan terutama Mas Dani-nya deh yang banyak ngasih, wah, ilmu-ilmu yang luar biasa. Thank you so much, Mas Dani, kalau masih ingat sama Terry. Aduh, gampang banget. And then, selain jadi backing vokal dewa, Kak Terry pernah jadi ikut ke, misalnya jadi vokalis band mungkin, atau apa gitu pernah? Ya, itu di cafe dulu gitu, nama bandnya Bu Nanza dulu buat temen-temen tuh, Bu Nanza. Hai, Terry di sini. And then? Udah, itu aja. Dan ternyata dari jadi backing vokal dewa itu, ternyata label Terry Bernaung itu akhirnya yang melirik Terry bahwa ternyata, oh nih backing vokal nih suaranya bisa juga loh jadi frontline gitu. Ya udah, Alhamdulillah dibantu sama Audi Uwais, THOdi banyak banget berjasa untuk istilahnya nyemplungin Terry ke sini, bayangin beliau penyanyi solo, beliau narik Terry untuk solo, udah sempet Terry ngobrol sama Audi Uwais, THOdi takut gak istilahnya jadi ada kanibalisme nih nanti diantara Terry sama Audi, kata THOdi, rejeki itu Allah yang ngatur nih, gak usah takut. Jadi kak Audi ini pernah kamu jadiin, aku sempet jadi backing vokal juga. Oh sempet juga ya, tapi lebih berproduksi ke? Habis itu gak boleh jadi backing vokal lagi sama beliau, karena nanti menurut dia begitu keluar orang tuh udah terpatri bahwa Terry penyanyi backing vokal gitu, dia pengennya bener-bener Terry ya Terry gitu. Segitu jaganya Audi Uwais, Audi Uwais itu gak cuma penyanyi yang punya karakter kuat, tapi dia juga manajemennya keren hatinya juga Masya Allah, so thank you so much T.Odi. Udah sekarang udah ganti ya namanya Audi Uwaisnya, dulu mah Audi Item ya, karena udah nikah juga ya. Tapi akhirnya bener-bener, maksudnya kenapa aku nanya dulu, supaya kita tahu bahwa di tahun ini kak Terry tuh udah berapa lama berkarya gitu, dan masih tetap berkarya dan kita hari ini bakalan dengerin seputar singlenya dulu. Tapi sebelum itu kita mau lihat deh, ini ada sebuah artikel yang pastinya juga kalian juga berada bersama-sama dengan kak Terry dalam perubahan kehidupannya, let's check it out. Artikel yang pertama gitu ya, cerita dari Syahab ungkap tiga kejadian aneh yang dialaminya sebelum akhirnya memutuskan berhijab. So, when it is? Itu kapan terjadinya? Ya, aduh aku selalu bergetar nih kalau urusan hijrah nih, sorry kalau misalnya tiba-tiba agak. Kita udah siap kain-kain yang lain gitu Syahab untuk moping ya kan. Jadi waktu aku berhijrah itu, aku ngerasa untuk keyakinan aku ya Kristi, aku ngerasa aku berhianat sama Tuhan aku dengan aku menjalankan manggung, mengucapkan bismillah. Tapi menurut syariat, aturan diajaran aku bahwa perempuan muslim itu harus berhijab. Dari situ aku ngerasa aku berhianat gitu, lo gimana sih rejeki lo minta Tuhan tapi lo gak ngelakuin apa yang Tuhan perintah gitu. So, I was like setiap kali berangkat aku semakin ada tekanan. Kedua abah kuat itu sakit Kristi, sakit cancer gitu. Jadi aku ngerasanya mungkin ini terlalu berlebihan ya, cuma aku ngerasa karena aku bekerjanya tidak dengan jalan apa path yang benar, aku justru ngebuat hal yang negatif ke keluarga aku. Karena kebetulan waktu itu aku tulang punggung keluarga gitu. Jadi aku ngerasanya nih kayaknya gue gak bisa dan akhirnya di ujung begitu ter hijrah tumbuh lah rasa yang semakin teri coba untuk membuka diri teri dalam keadaan tidak berhijab. Itu justru semakin terasa malu gitu loh Kristi. So, aku rasa bismillah ya Allah kok kayaknya aku gak bisa gak jadi diri aku, aku mulai jadi ngerasa bukan diri aku gitu. Aku sempat deg-degan Kristi karena kontrak sama label aku itu, aku adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu aku dikontrak. Jadi gak cuma suara, jadi kalau misalnya aku punya kulit bagus, aku bisa jadi bintang iklan dan itu bisa jadi masukan buat aku dan labelku juga. Aku sempat mikir, aduh dari mana duit gue kalau misalnya gue mesti ganti su dari label gue dan subhanallah Kristi, tidak ada jalan yang tertunda dari apa yang aku jalanin. Jadi semuanya mendukung aku dengan, pokoknya gini, aku hanya berubah untuk diri aku, tidak ada yang berubah untuk pertemanan aku. Semuanya sangat terkenal gitu loh. Jadi aku berubah, gitu. Saya doain, mudah-mudahan bisa istiqomah insya Allah. Tuhan berapa katanya itu? Itu tahun 2015. Oh, jadi 8 tahun yang lalu ya. Dan sampai dengan sekarang masih hadir dengan auranya juga kalau kita disini bisa merasakan bahwa the energy not only, apa namanya, the hijabnya itu gitu. Tapi kayak energinya bener-bener memancar banget dan segala macem. Tapi tadi kan seperti bilang bahwa ada tiga kejadian ya, Kak. Apa tiga kejadiannya? Apakah maksudnya abah sakit juga salah satunya atau gimana? Sama-sama aku pernah, ini karena aku, ini yang paling parahnya ya, apa namanya, aku sempat tabrakan. Kalau buat, iya tabrakan. Dan aku selamat. Dengan pikiran kamu abis tabrakan kamu selamat, kamu harus sih tahu diri dong sama Tuhan kamu, gitu dong mikirnya kayak gitu. Yaudah itu, kayaknya kok semakin, apa namanya, kesini-sini tuh ya itu aku ngerasa berkhianat gitu. Sama yang terakhir, aku bermimpi sesuatu hal yang benar-benar gak enak banget buat aku. Bahwa, Terry kalau lo tunda, ya lo akan kayak begitu di mimpi, gitu. Oh, mimpinya itu adalah? Ya gitu deh pokoknya, yang hal-hal yang tentang kesiksaan, gitu. Oh, oke. Gitu, jadi ya Allahum'ala misau apa ya, aku gak tahu ini pengalamannya aku. Tapi yang aku harapkan, mudah-mudahan di ujung umur aku, aku tetap steady istiqomah seperti ini. Karena, subhanallah, aku bertubi-tubi dibalas Allah, begitu aku berhijrah, gitu. Tidak ada cinta yang hilang, justru aku dikasih cinta yang luar biasa, gitu. Oke, 2015, Terry menikah dengan suami di tahun berapa? Di 2017. Oh, dua tahun kemudian. Nah, itu lucu tuh, tapi Kristi. Kenapa? Begitu aku berhijrah, aku ditinggalin, aku langsung diputusin, aku langsung. Sama pacar kamu yang sebelumnya. Iya. Tapi, kalau gak ada kejadian itu, gak ada suamiku yang sekarang. Iya. So, aku senang, aku tetap bahagia. Walaupun aku gak bilang itu gak pahit. Di Persimpangan Dilema adalah gambaran, kamu tahu gak nih temen-temen insertizen nih? Boleh saya ingetin gak di Persimpangan Dilema nih? Hah, maksudnya? Lagunya. Oh, boleh gak masalah, gak masalah? Kok aku malah inget janji manismu ya? Gak apa-apa, kebanyakan lagu. Masa berlalu, tanpa ku menyadari, percintaan yang kita bina hampir selesai. Itu pas banget sama keadaan aku waktu itu. Padahal itu bukan lagu kamu? Bukan, itu lagunya kakak Nora, beliau adalah penyanyi. Dari tanah jiran, Malaysia. Dan ternyata subhanallah diterima banget sama masyarakat Indonesia sampai sempat viral. Viralnya justru dua tahun setelahnya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi ini menarik. Selain nanti kita akan lanjut lagi mengenai hijratnya, kak Aten gitu ya. Kamu percaya gak bahwa sebenarnya lagu dan ucapan itu adalah doa? Aku percaya. Karena tadi aku bilang, pada saat kamu putus, kamu tuh lagi, maksudnya lagi menggaungkan lagu itu. Yang bukan lagu kamu, dan akhirnya kamu putus. And then, ada masa-masa juga di mana kayak kamu mengalami menjadi penyanyi yang lagunya itu boom bukan pada saat tahun keluarnya. Aku percaya, tapi tadinya itu aku anggap sebagai satu momok yang ngebuat aku, ah ucapan adalah doa, let's say, katakanlah seperti itu. Tapi kebetulan Tuhan udah keburu ngejermusin aku kesini, Kristi. Jadi aku anggap sebagai untuk semua jalan cerita hidup aku, aku anggap sebagai aku teman kamu di saat kamu susah gitu. Karena biasanya orang yang galau itu senangnya sendiri, biasanya orang yang galau itu senangnya yang gelap-gelap, gak mau diganggu di kamar biasanya. Dan emang biasanya paling sering lagu yang nemenin. Buat aku, aku mencoba untuk membelokan harapan aku bahwa teman yang terbaik adalah teman ketika kamu ada dalam saat susah. Anggeplah aku teman kamu saat kamu ngerasa kayak begitu. Dan maksudnya juga dengan hari ini lagu-lagunya KTL juga kali ya? Iya, gitu. Jangan lupa sambil dengerin, kalau enggak dari mana taunya itu temannya. Tapi akhirnya, Kak, ketika... Aku sambil minum boleh? Boleh, boleh, silahkan silahkan silahkan. Nanti tiba-tiba bilnya ada di sebelah mana, gak tau. Tapi akhirnya, Kak, ketika udah menikah, udah punya anak juga, Tadi pada saat di Beksa juga sempat kayaknya perjuangan melahirkan itu juga sungguh ikonik juga, ya tau kan? Bener-bener ada cerita tersendiri lah. Masya Allah. Tapi kamu masih tetap berkarya, itu apa yang memotivasi seorang Terry untuk enggak berhenti? Karena kan kadang-kadang, aduh ya ampun, udah jadi ibu gitu. Kayaknya sekarang waktunya hidupku untuk anakku deh, gitu. Christy, percaya enggak? Tuhan itu sangat mengetahui isi hati kamu. Memang, apa namanya, saat waktu tahun 2017 ke 2018, aku tuh sempat mikir fisik, aku makin menurun, aku ngerasa. Oke, abis itu aku olahraga, gitu. Terus abis itu aku jalanin aja, oke, dikembalikan lagi sama Tuhan. Tapi tetap, aku udah punya keluarga, aku udah gak bisa mikirin diri aku sendiri, gitu. Aku gak bilang suami aku gak ngedukung, tapi tetap sebagai ibu yang tahu diri, ya tugas lo adalah di rumah, gitu. Apalagi untuk agama aku, seorang istri yang soleha adalah lebih baik di rumah, gitu kan. Yaudah, bismillah lah, gitu. Kayaknya, kayaknya Terry jalannya udah gak nyanyi lagi deh, gitu. Udah sempat mikir kayak gitu tuh. Ah, paling ntar kalau misalnya gak produksi, dikat lah paling sama label aku. Aku mikir gitu dong. Tiba-tiba 2019, itu posisinya aku bener-bener sempat kehilangan 10 ribu followers aku di sosial media. Karena aku setiap hari gak sempat untuk posting. Dan kamu siapa ngitung ya? Kamu sempat hilang 10 ribu. Beneran, iya beneran 10 ribu. Soalnya enggak, soalnya, ih kok makin hilang, makin enang. Tapi mungkin karena aku terlalu lagi fokus banget, gitu. Akhirnya yang bikin nge-juster label aku, Terry, kalau kamu gak bikin apa-apa, kamu kehilangan loh. Tapi aku sudah mendapatkan yang ini. Tapi tetap kamu harus jalanin takdir Tuhan. Kamu penyanyi yang diterima loh, Terry. Akhirnya disitu aku langsung, iya juga ya, coba aja dulu. Jalanin aja hidup kamu. Just do your thing, do your best. Gak mampu bilang, kalau mampu ya berarti kamu semakin dianggap mampu sama Tuhan, gitu loh. Yaudah, tau aku abis berdoa, ya Tuhan, ya Allah. Tunjukin jalan Terry masih boleh nyanyi atau jadi istri aja. Yang mana jalannya Terry rendo, Terry ikhlas-ikhlas aja. Tiba-tiba dar di persimpangan dilema dibikin meledak sama Tuhan. Mau ngomong apa? Orang lagi pandemi, lagi susah-susah aku malah nyanyi. Itu momennya waktu itu nyanyi lagi pandemi. Walaupun itu ironis. Aku gak bilang aku lagi tepuk tangan, iya ya aku tetap dapet kerjaan. Enggak, itu ironis banget. Tapi subhanallah, itu kan suatu hal yang gak masuk akal. Ibu yang lagi menyusui. Dan masalahnya aku abis komunikasi juga sama Tuhan, gitu kan. Jadinya ya Allah, kayaknya doain aja deh. Mungkin Tuhan gariskan aku sampai hari ini tetap menjadi penyanyi. Dan ibu doain mdua-duanya bisa berjalan sinerginya enak. Mudah-mudahan. Ini hari ini kayaknya penonton kita berubah jadi jamaah yang bener-bener ya. Auranya beda nih dari sini nih kayak, Ini dari luar-luarnya dia kata di ngomong sih bener-bener di gini. Oh sorry ya. Kayak menyaksikan gitu dengan kayak apa yang keluar gitu semua tersingit. Mungkin juga selain takdir, pastinya juga perjuangan Kak Terry sedari dulu gitu ya. Ini kita mau ada sebuah artikel dulu deh. Coba kita lihat ya. Iya artikelnya seru loh nguliknya loh. Iya dong. Terry jarang-jarang mau dikupas-kupas loh. Teri syahat kenang momen jatuh bangun jadi penyanyi, restu-retu, hingga finansial. Tadi kan Kak Terry sempat mention juga bahwa aku tuh sempat jadi tulang bumbung keluarga gitu. Jadi kalau boleh tau Kak Terry tuh berapa bersaudara? Waktu itu abah sama ibu mungkin pekerjaannya seperti apa? Aku dua, aduh aku mau nangis. Aku dua bersaudara. Anak ke? Anak kedua aku bontot dan abahku yang udah gak ada waktu itu memang udah tua gitu Christy. Jadinya aku bukan berusaha untuk membalas budi mereka, I just love them. That's it gitu. Jadi adalah tugas kita sebagai anak begitu kita punya kemampuan, kekuatan, badan yang lebih kuat, rezeki yang lebih kebuka. Adalah tugas kita berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan apa yang kita punya gitu. Tapi Christy Tuhan mahadil. Papaku sempat ngomong almarhum waktu itu abahku sedih gitu. Aku cuma punya kendaraan waktu itu. Sementara buat aku ini aku gak bohong ya. Buat aku, aku udah merasa aja pinjaman mobil itu dari Tuhan adalah satu karirnya yang besar buat aku. Aku gak nengok sana, aku gak nengok sini. Dapet rumah waktu itu alhamdulillah gak dapet yang penting orang tuaku sehat. Aku mikir gitu. Dan aku bisa berjuang untuk mereka. Abahku tuh sempat kayak nangis gitu, Christy. Ya ampun, anakku sayang. Cantik-cantik, nyanyi, keluar. Tapi gak ada yang bisa dia tabung gitu kan. Orang tuaku, abahku sempat ngomong gitu. Gak bisa beli rumah gitu. Gak bisa beli rumah saat itu. Tapi aku mikir, abah tenang aja. Kalau Tuhan melihat hatiku tulus buat abah, nanti langsung dibalas di sana. Tuhan itu gak buta. Aku bilang gitu. Kamu tau apa Christy? Niat aku sebenarnya yang paling utama adalah aku pengen umrah. Aku pengen umrah. Aku dibayarin umrah sama orang. Random. Randomly. Aku lagi manggung. Tiba-tiba aku kan setiap manggung waktu itu aku selalu minta izin sama mama sama abah aku gitu. Aku mau naik ya. Aku bilang gitu. Doain ya biar lancar. Satu tiket umrah udah siap buat kamu. Karena waktu itu aku nyanyi buat jemaah haji. Oh wow. Satu tiket udah siap buat kamu. Oh amin. Aku bilang gitu doa orang tua gitu loh. Gak pakai belok lagi ya kan Christy. Yaudah. Bismillah. Aku manggung. Tiba-tiba on the spot. Mungkin kamu bisa cek di Youtube aku. Ada itu videonya. Aku sampai sujud syukur. Aku dibalas sama Allah. Dibayarin orang. Umrah. Gitu. Jadi buat kamu semua nih. Mudah-mudahan gak ada ria di hati aku ya. Mudah-mudahan amalku yang aku ceritain ini gak dihapus sama Allah. Tapi bener deh. Allah tuh melihat cinta di hati kamu. Jadi gak usah takut. Kok aku jadi ini atau siah ya? Aku gak usah ya bener. Aku sharing pengalaman ini bener-bener. What goes around comes back around. I do agree. Maksudnya kayak ibarat kata kita lagi di cafe pun lagi nongkrong gitu. Aku gak menganggap kamu tausia sih Kak. Aku bener-bener menganggap kamu cerita kehidupan kamu. Aku yakin pasti dia jadi berkah juga gitu kan. Amin. Tapi akhirnya aku jadi pengen nanya ini. Ketika sepanjang hidupnya Kak Terry. Harus diizinkan Tuhan menjadi tulang penggungan kuat yang jadi berkah gitu ya. Amin. Pernah bosen dan capek gak? Iya. Karena sebenarnya aku anaknya pemalu. Pemalu begitu perform. Karena aku gak pernah bermimpi untuk jadi penyanyi. I just love singing. That's it gitu. I just love sing. Not love perform gitu. Jadi sebenarnya sampai detik hari ini. Aku masih nervous kalau mau nyanyi. Ini untung aja suasananya kekeluargaan banget ya. Seperti besti ya. Ini kayak warga gitu. Coba kalau setiap kali mau manggung itu. Tapi subhanallahnya ya. Ya itulah. Allah tuh maha penyayang gitu. Suamiku sampai gangguh kalau aku nervous. Karena bawaannya katanya santai malah. Padahal ini di hati betak-betak. Betak-betak. Biasanya apa? Selain minta doa orang tua. Misalnya kayak sesuatu yang dilakukan. Ya I need to entertain myself before I entertain people. Caranya gimana? Ya percayakan ini kamu pengen bikin orang seneng. Aku rasa cinta yang paling murni adalah ketika kamu memberi. Bukan kamu dapet apa yang kamu dapet gitu. Mempersembahkan gitu. Cinta adalah persembahan. Itu buat aku. Ya ya ya. That was so deep ya. Kayak banyak banget yang. Apa ya kayak aku tuh ngerasa dari tadi kita ngobrol tuh kayak banyak banget yang. Kliknya sih. Iya kayak banyak yang berbunga-bunga gitu lah kayak deng-deng-deng. Kalau katanya selalu itu daging-daging. Nah emang dari dulu kamu memang sudah sepositif ini ya Kak? Ya aku gak bilang pasti dengan seiring jalannya umur. Pasti akan lebih tahu arti sebenarnya. Kayak barusan aku bilang cinta adalah persembahan. Bukan pengorbanan. Pasti waktu di umur 25 sama di umur sekarang artinya udah lain gitu. Mungkin yang ngebuat ngerasa gitu. Karena aku udah nyampein dengan pengalaman aku yang udah gitu. Yes, yes, yes. Dan pastinya kehadiran orang-orang terdekat gitu ya. Oh iya aku seneng banget. Itu juga benar-benar membentuk pola pikir seorang kateri. Even waktu aku hijrah gak ada temen aku yang beda agama tetap ngedukung. Mereka cuma bilang apa? Jangan berhenti nyanyi. That's it gitu. Selamat, good luck buat jalan hidup kamu. Itu dia, aku pun dikelilingin oleh cinta mungkin Kristi ya. Jadinya aku tumbuh jadi cinta gitu. Karena aku ada di antara cinta gitu loh. Gak ada yang ribet perasaan deh yang ribet. Apaan ya? Waktu itu aja tuh lagi hijrah diputusin. Tetap aja balikin namanya hidup ya pemirsaan ya. Kebilangan sebelahnya juga ada gitu ya. Tapi kalau satu nama. Selain orang tua dan keluarga. Yang menurut kateri tuh paling supportnya paling membekas lah. Mungkin gak besar supportnya paling membekas pada saat kateri. Hijrah. Hijrah. Adalah? My sister. Oh kakakmu. Oh oke. Selain keluarga kak? Oh selain keluarga? Iya. Temanku gak satu nih soalnya. Cuma siapa ya? Aku temukan akhirnya di suami aku. Karena suami aku itu adalah sahabat lamaku sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia bukan cinta yang baru datang gitu baru kenal gitu. Gak ada cinta-cintaan malah gak kebayang dia sekarang jadi temen tidur aku. Ngomongan dari hati banget. Alhamdulillah. Tapi dia tuh temen SD, SMP, SMA. Temen lama pokoknya. Jadi aku udah kayak sekitar waktu aku kuliah lah. Bukan memang temen. Jadi kita setongkrongan lah gitu. Oh oke. Setongkrongan. Setongkrongan gitu ya kan. Ternyata akhirnya jadi jodoh aku. Dan dia itu banyak. Apa ya? Gini. Begitu kita waktu awalnya berteman gitu kan. Justru semakin real. Kalau misalnya kamu tadinya PDKT. Kamu tetap ada yang kamu tahan. Bener gak sih? Beda deh pokoknya begitu kamu nikah. Sama waktu masih deket-deket. Iya kan gitu. Nah karena dia tahu dari aku waktu belum berhijrah sampai akhirnya udah berhijrah. Yang lebih banyak aku terima adalah saat itu tuntunan apa yang jalan yang harus aku jalanin gitu loh. Oke. Kamu hijrah ya. Kamu lebih baik adalah melakukan ini. Dan aku lebih terima. Karena dia temen aku mikirnya. Aku mikirnya gitu. Oh nice. Dan nikmatnya apa ternyata Tuhan geriskan dia jodoh aku. Sampai detik ini kalau dia lagi ngomong aku ngerasa dia lagi masih jadi temen aku. You know like. Oh orang ini terima aku apa adanya gitu. Dia lihat waktu gue lagi begini. Dia lihat waktu gue lagi begini, begini, begini. Semuanya gitu. Dan mudah-mudahan doain. Insertizen panjang jodoh. Amin. Rumah tangganya bahagia-bahagia aja. Gak ada berita aneh-aneh lah gitu. Amin ya mudah-mudahan. Kamu punya program penghantian gak sih Kak? Maksudnya kayak tau sih ya gitu. Enggak aku cuma. Kamu bikin deh Kak. Menurut aku sih kayak. Menurut aku sih kayaknya cocok banget sih Kak. Aduh. Kayak kita warga-warga mungkin yang dari seberang aja juga kayak pengen dengerin gitu ya gak sih. Ya Allah. Ya mudah-mudahan abis ini gitu ya ada program gitu ya. Bagaimana kalau kita kerjasama aja abis ini. Ya. Nah terus siapa tau mau ada. Tapi aku lebih senang gini sih. Karena kadang-kadang gini. Mencil gitu Kak. Karena gini. Kadang-kadang agama tuh apalagi dalam keadaan kita sekarang suka jadi hal yang jadi benturan gitu. Nah itu aku agak sedih. Karena aku berada di tengah keluarga yang beda. Oh iya. Jadi maksudnya siapa yang beda? Om aku mu'alaf. Dan aku masih. Oma-oma. Iya. Dan aku masih punya saudara-saudara yang berbeda. Mungkin itu sebabnya. Oh oke oke. Luar biasa. Apa ya. Selalu gini. Kok dia gak gini ya. Mungkin dia begini. Kok dia begini ya. Mungkin dia begitu. Banyak dikasih pikiran alternatif. Karena kenyataannya juga banyak warna-warna. Dan itu yang bikin aku. Kalaupun ya emang menurut kamu ada momen aku bisa bicara untuk membangunkan semangat orang. Aku pengen jadi motivator yang netral gitu. Pengennya gitu. Oke oke oke. Walaupun tetap Tuhan aku ya Allah. Tapi tetap netral gitu. Tapi tetap netral ya. Aku yakin lah pasti orang tua kamu juga sudah meledih kamu dengan sangat luar biasa ya. Amin. Amin. Amin.